selamat menikmati bakal potensi wisata Sengwes amazing banget di kota Madiun kabarnya ini akan menjadi salah satu wisata yang bakalan booming banget guys wisata amazing wisata Sengwes bakal populer di kota Madiun ini kita berangkat dari Kanigoro atau kalau kalian kurang familiar dengan Kanigoro kalian bisa berangkat dari Simpang 5 Lampu Merah DI Panjaitan atau Tehan nah Kapten Tendehan atau Tehan ini kita melewati pabrik gulo Kanigoro atau PG Kanigoro yang sudah sedikit lama tidak beroperasi ini kita masih terus guys terus bablas Ngetan terus di depan ini adalah jalur alternatif juga menuju ke area Manis Rejo ini di samping kanan kita ini adalah jalan ke Tilang Rejo kemudian juga jalan ke Gunung Kendil yang kapan hari kita pernah main-main ke sana jadi pagi hari ini kita start dari area PG Kanigoro guys ya pabrik gula Kanigoro jadi kondisinya ya weh sedikit lengang sih guys di pagi yang ya weh lumayan cerah sih guys ini saya bersama keluarga kecil saya ya weh mencoba menelusuri mencoba jalan-jalan bisa dibilang jalan-jalan pagi jalan-jalan santai ya weh ikutin kita terus guys kemana perjalanan kita hari ini yuk let's check it out setelah berjalan maaf setelah kontoran ya sekitar 5 menit sih guys 5 sampai 8 menit dari PG Kanigoro ini kita melewati SMPN Negeri 11 Madiun ada di depan kanan kita kemudian di depan sana ada perempatan lampu merah manis rejo guys ya atau kelapa manis ini kita ambil jalur ke kanan guys nanti guys kita tetap ikuti aturan lalu lintas kemudian juga kita prokes juga guys di depan jalur masih ditutup karena PPKM darurat kemarin eventnya ini nanti kita ambil ke kanan guys ya ambil ke kanan jalur ke kanan yang arah ke Dungus arah ke rumah sakit paru-paru arah ke Grape kalau kalian misalnya sering cepetan ini pagi hari ini cukup produktif guys disekitar sini oke lampu sudah hijau kita gas guys lanjut ngetan terus jadi ini kalau kalian yang kurang familiar atau kalian dari luar kota itu arah menuju ke rumah sakit paru-paru Dungus guys ya di atas hadap menuju jalan kemudian di depan ada Gaburo selama jalan kota Madiun karena kita memasuki kawasan kabupaten Madiun guys ya ya wes ini di sisi kiri kita salah satu jalur yang sangat produktif sekali dengan banyak menu varian kuliner macam-macam kuliner disini guys ya wes jadi dari PGK Negoro tadi kalian bablas terus ke arah timur guys bawang ngetan sampai ketemu sama perempatan tadi guys perempatan Lampung Merah besar manis ini kita masih terus bablas ke timur kalau kalian yang seneng sepedaan ya wes yang paling familiar arah ke Ngerapai guys ya jadi disini ada beberapa jalur alternatif untuk ke Mejayan atau ke Carban kota itu bisa ambil ke kiri depan ini ini jalur alternatif menuju ke Carban kota kemudian kita ambil jalur yang terus ini jalur menuju ke beberapa tempat atau sentrawisata yang ada di Madiun seperti Kresek Madiun Monumen Kresek Monumen Perjuangan kemudian arah Ngerapai wisata Ngerapai dan beberapa wisata seperti Selogedong kemudian Nongkohijo dan kemudian juga kalau kita terus ini sebenarnya juga jalur alternatif menuju ke kota Caruban guys ya dengan lewat daerah Gemarang atau daerah Dunggawung Gleco dan lain-lain jadi dari sini enggak akan kita skip guys ya karena lokasi yang kita akan datengin pagi hari ini lokasinya tidak jauh dari pinggir jalan raya kemudian di sebelah kanan kita ada pom bensin Mojopurno guys ya kalau kalian bingung kalian bisa jadikan ancar-ancar pom bensin tadi kemudian jalan kembar perumahan Mojopurno supaya kalian enggak kesasar guys ya jadi ini kita lurus terus ke arah timur guys ngetan terus tadi yowes jalannya bersahabat banget halus banget kemudian ombo munggu mobil yowes misalnya besok wahana wisata ini sudah opening dan resmi atau bener-bener dibuka untuk umum jadi kita lanjut terus guys ya ini kita jalan terus ke arah timur ke arah grabe guys jadi kalau kalian bingung itu familiarnya ini adalah jalur menuju ke arah grabe kemudian arah monumen kresek dan beberapa wahana wisata lainnya yang ada di kota atau kabupaten madiun di depan ada Resto Pondok Jati salah satu Resto yang sempat melegenda depannya ada dina sosial sudah enggak jauh dari sini lokasinya ada di depan sana oke kita cek kiri kanan depan belakang karena kita mau landing ini guys ini juga bakal tempat kuliner baru guys sepertinya guys tempatnya ada di depan sini guys tempat masuknya kalian ingat-ingat nah di depan sini ada tulisan bumi nusantara land jadi ini masuknya lewat sini dari sini dari sini samar-samar sudah kelihatan kok ini benar-benar enggak jauh dari sini seperti ini kondisinya lokasinya di depan kita ini oke let's check it out nah ini guys lokasinya di lokasinya seperti ini guys ini kita ini kita yo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita sobat lintas alam indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian kita semua selalu dalam limpahan nikmat rahmat berkat sehat juga selamat guys ya masih dalam kondisi pandemi yang masih berlanjut ini kita di pagi hari ini kita mereview atau mengunjungi salah satu bakal tempat wisata sing wis ini mesti naik wis dadi guys bakal rame banget potensi banget tapi di pagi hari ini kita mungkin cuma akan melihat-lihat aja guys ya kita hanya akan nonton aja jadi disini ada tulisan selain pekerja dilarang masuk mungkin kita cuma hanya akan masuk sedikit guys ya sedikit aja di lokasi bakal water boom guys ya wis pasti bakal amazing bakal rame bakal wis apalah-apalah di madiun guys pokoknya yowes seperti ini tempatnya yuk let's check it out jadi seperti ini guys ya kondisinya memang bisa dikatakan mungkin 60% sudah mendekati finishing guys ya jadi tempat ini bakal menjadi tempat sing sangat wis rame banget bakalan jadi tempat sing wis apalah-apalah jadi tempat sing bakalan amazing bakalan menarik banyak perhatian warga baik madiun sekitar maupun luar kota madiun tentunya guys ya dengan tempat atau lokasinya yang berada di bisa dibilang di bawah lereng atau di bawah bukit guys ya jadi tempatnya sebenarnya benar-benar amazing banget jadi disana ada pekerja ini nanti coba kita akan tanya-tanya guys sedikit sama bapak yang bekerja disana atau mungkin pengelolanya jadi disini kalian sudah bisa lihat guys ya jadi bakalan ini banget disini guys oke kita coba tanya ke beberapa pekerja yang ada disana guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bakalnya waterboom ya kita mulai kapan ini pak pembangunannya mulai awet awal awet awal saya mulai membangun ini kita mulai tahun dan binten di bingi nampak tahun ini apa ini mulai ini usaha ini pun masih baru tengah tahun oh pun masih baru tengah tahun berarti ke tahun tahun yang baru puluh ya mungkin ini kita kembali kembali dan berapa tahun lagi pembangunannya perpilakan ini 5 bulan lagi oh 5 bulan lagi ini bakalan aminnya apa pak di enak perso itu namanya yang namanya apa ya mereka terus lo yang namanya namanya waterboom waterboom oh anjir 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 untuk masuk sedikit ke bawah guys jadi supaya kalian bisa tahu menurut bapak yang bekerja disini pembangunan disini sudah memakan waktu hampir kurang lebih satu setengah tahun untuk kemudian kedepannya mungkin bisa segera di opening mungkin lima atau enam bulan kedepan jadi semoga bisa lebih cepat jadi medion gue panggungan yang bakal rame guys jadi tempatnya posisi ini ini kabupaten Madiun guys jadi tetap bakal jadi wahana wisata yang mengasihkan di Madiun oke kita coba akan turun kesana guys pelan-pelan yuk kita coba turun guys ini kita coba turun ke bawah sana kita lihat-lihat sedikit kita sudah izin sama bapak yang bekerja pak non seu ge ini juga salah satu bapak yang bekerja disini ini kurang lebih sekitar satu setengah tahun pengerjaan ini sudah satu setengah tahun guys jadi mudah-mudahan dari dadi dan bisa dibuka jadi medion dan duwengkan yang ngapik ini cocok banget guys keluarga jadi lokasi ini lokasi ini ini masuk teritorial wilayah Mumbut kabupaten kemudian ini berada di sekitar bawah bukit di bawah bukit ini kita coba turun guys seperti ini lokasinya kemudian kita coba di bawah sana juga ada bapak-bapak pengelola mungkin kita coba bisa tanya kesana juga ini ini tempatnya bener-bener luas sekali ini coba untuk spesifikasinya ini coba kita tanya ke bapak-bapak mungkin bahwa yang disana sepertinya lebih tahu guys ya ini jadi lokasinya seperti ini 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 bakal jadi tempat sing apalah-apalah banget guys ini bakal bangga guys ini lokasi yang ini 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 bakal jadi ini pokoknya keren banget amazing jadi di belakang sana view nya langsung bukit di sana bukit kemudian tempatnya luas banget ada beberapa kasebo nantinya seperti di belakang kita kemudian rumah-rumah burung darah yang disiapkan itu tetap untuk mempercantik guys jadi seperti ini ya lokasinya lokasinya seperti ini ini masih ada tulisan biarang masuk tapi kita sudah minta izin seperti ini guys di beberapa lokasi juga ada tempat untuk berteduh juga dari lintas salam indonesia dari lintas salam indonesia ini lintas salam indonesia luasnya lokasi lokasi keseluruhan kira-kira berapa mas kira-kira 4 hektar tulang rebih satu untuk kolam renangnya waterbume kira-kira berapa ini mas lebar banget ini dia 5 kodak 5 kodak jadi ya ini banget jadi awak mulai misalnya besok jadi kemungkinan berapa bulan lagi mas kurang lebih untuk launch sehingga setengah tahun setengah tahun kalau tanggut pak ewa proyek ini itu berjalan kurang lebih satu setengah tahun ini kira-kira kalau dibilang angin-angan nambinya diberi ini lantai terima kasih 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 alih mas ini alih mas pardih ini salah satu termasuk pengelola si pegawai pekerja disini jadi tempat ini sekitar 4 hektare guys kurang lebih keseluruhan ini bakal ada mas selain waterboom kita ada yang berikan kandang-kandang kebun binatang mini oke maturnya mas informasinya jadi seperti itu guys tadi kita bertemu sama mas parti salah satu pekerja disini kemudian di bawah sini ada bakal kandang guys jadi ada kebun binatang mini juga atau mini zoo kemudian di belakang sana di belakang sana juga ada taman guys taman-taman mini lah masuk banget tempatnya oke kita akan terus memanjakan kalian selamat menikmati selamat menikmati Hai ini guys ini saya was ini bakal calon Mimisu guys disini jadi eh bakale untuk kebun binatang mini disini sudah ada isinya beberapa seperti beberapa jenis ayam dan burung guys ya jadi seperti ini kondisinya ini di belakang kita ini juga ada gasebo di depan sana lagi-lagi gasebo dengan view yang sangat menarik disini ini adalah taman sing ala-ala ala-ala pantai di belakang sini ada mungkin bakal kafe sih tempat-tempat nyantai tempat-tempat nyantai nah disana viewnya kalian bisa lihat sana itu bener-bener bukit gasebo kalian lihat kemudian kita nyebrang kesini guys kita nyebrang kesini Oke kita akan lihat kesana guys ini kita coba jalan guys melewati taman hutan kelapa ini tadi kita mulai coba jalan ini masih di ini di sisi lain guys ini sisi selatanya bagian waterboom disini masih dalam pengerjaan di belakang kita jadi bakalnya tempat dikiwis insyaallah bakalan jadi tempat yang paling amazing bakalan paling rame pilihan alternatif wisata yang pantas untuk diperkirakan apa ya diperkirakan untuk dipikirkan untuk diagenggakan nanti pantas banget nih tempatnya wis bener-bener dibikin senyaman mungkin wis bocah cili keluarga wis cocok banget nih gini bakalan tapi tempatnya amazing banget guys ya seperti ini kondisinya ini coba kita jalan ke sisi lain jadi di ini sisi lain dari waterboom yang utama tempatnya tadi kemudian di belakang sini ada hal kayak aula guys ya ya Allah kalian bisa lihat seperti itu kemudian di belakang sana bakalan wis mantep banget kayak anakku wis celok-celok cuman ngebuijen dewin jajah tak jahir ini guys ben seneng ya wis seperti itu guys ini lokasi waterboom utamanya bisa kalian lihat kemudian di sisi selatan atau belakang kita bakal talon wis ketoknya yang khusus di anak-anak mungkin yang kono mungkin anak-anak mungkin yang kono mungkin ini ketoknya belok kedalamannya lumayan sih guys 2 sampai 3 meter mungkin kedalamannya tapi mungkin ini lebih tinggi ngawak-awak di kemudian di sisi ini juga ada Greenhouse nya bakalan mungkin bakal di wana ini guys nggak hijau-hijau sudah hijau-hijau guys oke cukup anak-anak usik yo guys ini kita coba ini kita sudah izin sama beberapa petugasnya ini kita coba akan jalan-jalan jalan-jalan di sekitar sini jadi anak kusin biasanya takjak kai siapa namanya siapa Bara yowes yuk kita jalan-jalan santai guys ini yuk setengah yuk ngerayan juga seperti ini guys ini ini kita sudah izin jadi jadi lokasinya seperti ini guys ya ini bakal jadi tempat yang bakal menarik jadi lokasinya di Munggut atau Munggut bisa dibilang di teritori Munggut atau Mojopurno guys ya jadi merdion bakal duengkan sing wapik bianget sing emesin banget yang ke-negi eh mantap 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 cari anakku guys seperti ini lokasinya eh sana belum jadi leh ini kita nonton disini aja jadi tempatnya wis amazing guys kayak enak kata-kata lio amazing yo guys yowes seperti itu tadi eksplor kita di waterboom Mojopurno atau waterboom Munggut atau waterboom Madiun guys jadi seperti itu seperti ini penampakannya seperti ini yang bisa kami tampilkan sama jenengan-jenengan sama kalian-kalian jadi tetap jangan lupa untuk kalian-kalian yang baru bergabung jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya kalian tidak ketinggalan update-an video-video menarik dari kita kemudian untuk penonton setia kita tetap jangan lupa ikutin kita terus tonton video kita terus ojo di sekip guys iklannya tonton dan kan camuki channelnya semakin maju dan berkembang yewe seperti itu perjumpaan kita di pagi hari ini lintas alam Indonesia mantap ini pintu masuk eh guys besok kemudian ini di sebelah kiri-kiri ini insyaallah masih dalam tahap pembangunan juga nah ini kali ini kita ini apa guys ya bonus view guys ini kita coba jalan terus ini ada kali spot dimancing ya cowok cok bianget ini jadi sisi selatan dari waterboom Mojopurna tadi guys ya jadi seperti ini di sisi kanan banyak sekali proyek pengeruan guys proyek pengeruan ini mungkin ya bakal jadi perumahan sing kaya perumahan-perumahan elit ngono juga mungkin jadi ini kali ini kita ya weh disini kita nyantai guys ini depan ini ini viewnya perbukitan langsung di sisi kanan kita sudah ada segerombolan ibu-ibu cakep guys ya yang lagi jadi bersanteria juga disini dari disini juga sudah menjadi nih guys ya salah satu tempat ini guys ya tempat bakal jadi tempat wisata juga guys jadi depan view kita juga udah bukit jadi next kita akan lanjut eksplor kesini guys ya jadi ini masih jadi kalau dilihat di belakangnya ada pohon bule besar yang ditanam kemungkinan disini bakal calon perumahan juga guys mungkin loh ya namun tempatnya sangat epic sekali cocok banget untuk acara-acara santai yang bertema alam jadi seperti ini guys ya ini juga ada euphoria dari ibu-ibu pesepeda yang juga ikut menikmati suasana santai disini guys ya weh seperti ini dulu bonus view guys next kita akan lanjut ke atas sana selamat menikmati selamat menikmati